Intro Wirid yang kelima Yaitu Setelah Rawatib Zuhur Masih ada Waktu yang Lumayan panjang Nah itu Sampai Asar Dari Rawatib Sampai Asar Apa yang dianjurkan Dalam waktu tersebut Yang dianjurkan dalam waktu tersebut Adalah Iktikaf di masjid Dengan Menyebukkan diri Berzikir Sholat Dan macam-macamnya Kebaikan Lah Iktikaf di masjid Sebagaimana kita ketahui Sebentarnya Singkatnya Itu Di atas ukuran Tumak Ninah Sholat Yang dengan Waktu yang singkat Memiliki Dan mendapatkan Kemuliaan yang sangat Besar Sebagaimana Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Di dalam hadisnya Bahkan dalam Riwayat Lain Faka Faka'anam Ataqa Rokobata Rokobata Min walad Ismail Barang siapa Yang Iktikaf Sebentar Sesaat Yaitu Di atas ukuran Tumak Ninah Sholat Tumak Ninah Sholat itu kan Diam Dengan ukuran Subhanallah Minimalnya Minimalnya Atau maksimalnya Ukuran Subhanallah Tidak boleh kurang dari Itu Diamnya Anggota badan Dari gerakan Dan yang lain Sebagainya Ukuran Subhanallah Itu Tumak Ninah Sholat La iktikaf ini Berhenti Lebih dari itu Sedikit Kita masuk masjid Niat iktikaf Berdiri sebentar Kemudian keluar Atau diam di masjid Sebentar Keluar Dengan niat iktikaf Ini kita sudah Meraup Keuntungan yang Sangat besar Yaitu Seperti Memerdekakan Buddha Sering kita Gambarkan Harga Buddha 10 juta Aja sudah Kecil-kecilan Kecil-kecilan Harganya Buddha 10 juta Ini berarti Dengan waktu yang singkat Seperti kita Bersedekah Dengan uang 10 juta Kita mau Sedekah 100 ribu Mikir Apalagi Tidak Tidak Jelas Mau sedekah 1 juta Mikir Apalagi 10 juta Ini dengan mudah Masuk masjid Niat iktikaf Sebentar Nawa itu Iktikafa Keluar Sudah merauh Keuntungan Seperti Bersedekat Dengan harga Buddha Dalam Dalam Riwayat Bukan Sembarang Buddha Tapi Buddha Yang Terbaik Buddha Yang terbaik Ya Anggap Kalau Buddha Terbaik Mungkin Bisa sampai 50 Sampai 100 Juta Ini Itungan Kecil Kembali Lagi Itungan Kecil Bukan Itungan Umumnya Itungan Kecil Seperti Sedekah Dengan Uang 50 Atau 100 Juta Waktu Yang Singkat Kita Dianjurkan Dalam Waktu Tersebut Itikaf Berdiam Di Masjid Dengan Apa Dengan Zikir Dengan Sholat Atau Kebaikan Kebaikan Yang Lain Macem Macemnya Kebaikan Seperti Menela Akitab Atau Belajar Dan Semisalnya Lah Otomatis Ketika Kita Berada Di Masjid Kita Berarti Sambil Menunggu Apa Menunggu Sholat Sholat Apa Sholat Asar Dan Kita Ketahui Menunggu Sholat Itu Seperti Sholat Bisa Kita Bayangkan Dari Setelah Roatipnya Bak Dia Duhur Sampai Ke Asar Kita Dihitung Sholat Berapa Sholat Yang Kita Lakukan Sholat Standartnya Sudah Standartnya Sholat Orang-orang Pada umumnya Misalnya Sepuluh Menit Berarti Setelah Rawatip Duhur Anggap Duhur Masuk Jam Dua Belas Kita Mengerjakan Goblianya Duhurnya Dan Baklianya Selesai Jam Setengah Satu Lah Dari Setengah Satu Sampai Asar Kalau Kita Etikaf Di Masjid Dengan Belajar Atau Menelak Atau Membaca Al-Quran Berdikir Selain itu Kita Dianggap Sholat Bayangkan Dari Setengah Satu Sampai Asar Misalnya Setengah Tiga Berapa Rokat Yang Kita Lakukan Coba Karena Kita Terhitung Sholat Itu Yang Dikatakan Al-Rasul Satu Amalan Yang Kalian Terus Mendapatkan Pahalanya Kebaikan Diangkat Keburukan Dihapus Derajat Ditingkatkan Menunggu Sholat Jadi dari Waktu sholat Menunggu Waktu sholat Yang Berikutnya Lalu Dianggap Sholat Dan itu Di antara Amalan Yang paling Utama Menunggu Sholat Menanti Sholat Dari sholat Duhur Nunggu Sholat Asar Itu Amalan Yang Di antara Amalan Yang paling Utama Itu Yang dimaksud Al-Rasulullah Galbuhun Mu'allakun Bilmasajid Yang mendapatkan Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Pada Hari Kiamat Yang Hanya Ada Pertolongan Dari Allah Bukan Dari Yang Yang Lainnya Dan Itu Kesunahan Para Salaf Kesunahan Para Salaf Jadi Mereka Antara Bakdiyadzuhur Sampai Asar Iktikaf Di masjid Melakukan Macem-macemnya Kebaikan Dan Ketaatan Bahkan Ada Jam Dimana Di saat itu Mereka Mengajar Mengajar Atau Seperti Muroja'ah Tapi Muroja'ah Sistim Mengajar Yang Diajarkan Kitab Safinatun Aja Atau Yagud Padahal Yang Ajar Adalah Yang Diajar Pun Mereka Yang Hadir Kebanyakan Sudah Menghatamkannya Tapi Diajarkan Untuk apa Meraih Meraih Hal Tersebut Sehingga Kalau ada Orang Datang Ke masjid Antara Waktu Duhur Dan Asar Masuk Masjid Mereka Akan Melihat Ada Yang Baca Quran Ada Yang Solat Dan Yang Sebagainya Tergantung Mau Di rumah Boleh Mau Di Masjid Boleh Bagaimana Kok Katanya Tadi Suruh Iktikaf Yang Melihat Keadaan Orangnya Kalau Orangnya Tadi Itu Lebih Nyaman Lebih Tenang Lebih Fokus Konsentrasi Di rumah Maka Di rumah Lebih Afdol Tapi Kalau Di masjid Lebih Fokus Lebih Konsentrasi Di masjid Lebih Afdol Menghidupkan Waktu Ini Yaitu Waktu Antara Ba'adiyah Duhur Sampai Asar Itu Seperti Menghidupkan Waktu Antara Terbitnya Matahari Sampai Dua Jam Atau Tiga Jam Wirit Ketiga Kemarin Wirit Ketiga Yaitu Wirit Dari Tiga Jam Setelah Terbitnya Matahari Sampai Dengan Duhur Keutamaannya Ya Seperti Itu Lah Di saat Itu Dimakruhkan Tidur Dimakruhkan Tidur Bagi Siapa Dimakruhkan Bagi Orang Yang Sudah Tidur Sebelum Tergelinjernya Matahari Jadi Kalau Yang Sudah Tidur Gailullah Itu Dimakruhkan Tidur Kembali Setelah Rawatib Duhur Dimakruhkan Karena Ada Kemakruhan Dari Rasulullah Atau Dari Para Ulama Tidur Dua Kali Di Waktu Siang Yukruh Yukruh Naumaten Bin Bin Nahar Dimakruhkan Tidur Dua Kali Di Waktu Siang Sebagaimana Dikatakan Oleh Para Ulama Salathun Yamkutullah Azabajal Aleha Ada Tiga Perkara Yang Allah Murkah Atasnya Tiga Perkara Allah Murkah Atasnya Yang Pertama Adihku Bighairi Ujbin Bighairi Ajabin Tertawa Tanpa Sesuatu Yang Mengagumkan Atau Apa Lucu Tertawa Bukan Karena Sebab Yang Lucu Kemudian Makan Belum Lapar Belum Lapar Makan Yang Ketiga Tidur Di Waktu Siang Tanpa Bangun Ibadah Di Waktu Malam Tiga Makanya Dimakrukan Tidur Dua Kali Sampai Dua Kali Tidur Padahal Malam Tidur Tidur Sehingga Diingatkan Disini Oleh Beliau Batasnya Tidur Itu Dalam Satu Hari Satu Malam Kan Ada 24 Jam Standar Seseorang Itu Dianjurkan Tidur 8 Jam 8 Jam Ini Bukan Hanya Waktu Malam Waktu 24 Jam Yang Dimiliki Dalam Sehari Semalam Jadi Dalam Satu Hari Satu Malam Ada 24 Jam Standar Tidur Itu 8 Jam Standar Tidur 8 Jam Karena Kalau Orang Tidur Per Hari 8 Jam Usianya Itu 60 Tahun 20 Tahun Habis Untuk Tidur 8 Jam Untuk Dibagi Siang Dan Malam Kalau Dihabiskan Malam 8 Jam Berarti Siang Jangan Tidur Lagi Kalau Siang Sudah Dihabiskan 8 Jam Malam Jangan Tidur Lagi Malam Sudah Tidur 8 Jam Lebih Pagi Tidur Lagi Atau Siang Sudah Tidur 7 Jam Malam Nambah Lagi 6 Jam Waduh Kalah Sapi Teman Kalah Sapi Sapi Itu Tidurnya Kapan Sebentar Burung Kita Tanda Buka Turu Meneng Kok Melpu Meneng Dibuka Meneng Turu Meneng Tidak Orif Turu Karena Itu Standarnya 8 Jam Jangan Lebih Dari 8 Jam Bahkan Dianjurkan Kalau Bisa Kurang Dari 8 Jam Tapi Ngurangi Waktu Tidur Bukan Untuk Lale Bukan Untuk Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Sesuatu Yang Bermanfaat Sesuatu Yang Bagus Nah Jangan Tidur Jangan Tidur 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 Kalau Ngurangi Tidur Itu Butuh Latihan Ada Yang Kemalaman Tidurnya Paginya Sudah Telat Kapis Telat Kemusolah Telat Ikut Pengajian Telat Karena Kemalaman Apalagi Kalau Malam Yang Geragas Malam Yang Geragas Misalnya Makan Ini Makan Itu Agak Telat Banyak Telatnya Sampai Tidur 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 Lembur 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 Pekerjaan Pekerjaannya Sendiri Di Lembur Lembur No Dan Mari Buat apa Memberatkan diri Akhirnya Kegiatan yang lain Terganggu Kok Ngantuk Ngantuk Tidur Karena Lembur Akhirnya Makannya Banyak Misalnya Dengan Alasan Tenaga Dan Sebagainya Lain rusak Terusak Kurangi Dikit Dikit Makannya Kurangi Sedikit Dikit Tidurnya Nanti Disitu Akan Terbiasa Akan Terbiasa Karena Itu Ini Diantara Setelah Rawatib Sampai Dengan Asar Ini Termasuk Paling Panjangnya Waktu Untuk Mengisi Kegiatan Dan Paling Dicintai Oleh Orang-orang Yang Ahli Ibadah Karena Termasuk Ahadul Asal Yang Disebutkan Oleh Allah Asal Asal Itu Diantaranya Setelah Rawatib Zuhur Sampai Dengan Asar Kalau Di Waktu Tersebut Bukan Hanya Manusia Tapi Man Fis Samawat Wal Alt Apapun Yang Di Langit Atau Yang Di Bumi Dari Jamadat Benda-benda Mati Itu Yesjud Bersujud Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Seorang Hamba Manusia Yang Dikasih Oleh Allah Akal Menyanyiakan Waktu Tersebut Dengan Macem-macemnya Ibadah Yang Yang Ada Karena Itu Jangan Disiasiakan Nanti Ada Wirit Keenam Dan Ketujuh Mudah-mudahan Apa yang Diajarkan Tersebut Bisa kita Amalkan Dalam Keseharian Kita Amin Allah Amin Assalamuala Muhammad Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Basyir Fuhadaka Bin Nasib Al-Wafi Al-Wafi Min Kurbi Rabbika Wasi' Al-Tafi Min Kurbi Rabbika Wasi' Al-Tafi Al-Wahid Al-Malik Al-Azim Faludh Bih Wasi' 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 Rabi Min At-Tafi Di Ka'san Safi Wasi' Had Jamalan Ashraqat Wasi' Had Jamalan Ashraqat Anwaruhu Fikul Shai'in Zahiran La Khafi Wa Ala Manasil Jam'i Kif Mutakhalliyan An Kullifan Lid Tafaruk Nafi Wal Bas Lirab Bil Arshi Fii Akdari Thawban Mina Taslimi Waf Nafi Wa Astaghfir Rabbika Kullahan Min Innah Subhan Subhan Al-Baru Latif Al-Kafi Was' Al-Hu Ayyul Bis Was' Was' Sibir Lil Balah Watahal Bil If Dali Wal Insafi Wa Alayka Bil Ikhlasi Was' Sikki Wabih Zuhdi Wajanib Wajanib Munkar Al-Ausafi Wajanib Wajanib Wal Zaham Kitab Allahi Wat Bak Sunnatan Waktat Hadak Allahu Bil Aslafi Ahlil Yakini Li'ayni Wa Li'hak Hii Was' Al-Wa Thamma Jawahir Al-Asdafi Rahul Yakini A'anzu Mashroob Lana Fashro Patip Waskar Bi Khair Sulafi Hatha Sharab Al-Qawm Sadatina Wakat Akhtar Tariq Tamay Yakul Bi Khilafi Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Salatin Al-As'ad Makhlukatik Shaitina Muhammadin Al-Ali Wa Sahbihi Wasallim Adada Maklumatik Wa Midada Kalimatik Kullama Dhaqaraka Wadhaqar Dhaqirun Wa Falan Zikrika Wadzikri Wafilun Allahumma Salli Al-As'ad Makhlukatik Shaitina Muhammadin Wa Al-Ali Was Sahbihi Wasallim Adada Maklumatik Kullama Dhaqaraka Wadhaqar Dhaqirun Wa Falan Zikrika Wadzikri Lhufilun Masalli Abdala Salatin Al-As'ad Makhlukatik Shaitina Muhammadin Wa Al-Ali Was Sahbihi Wasallim Adada Maklumatik Kullama Dhaqaraka Wadzikri Dhaqirun Wadzikrika Wadzikri Lhufilun Rabbana Fahna Bima Al-Alam Tana Rabbi Al-Limna Ladi Yanfa'una Rabbi Fakihna Wafakih Ahlana Wa Karabatil Lana Fidinina Ba'alil Kutri Unsa Wadzikar Rabbi Wafikna Wafikum Nima Tartadi Kowlan Wafiklan Karama Al-Alam 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 Rabbana Waslehlana Kullashu'un Wa Akhira Berruda Minkal Uyun Wadzikanna Rabbana Kulladuyun Gabla Anta Tiana Ruslun Manun Wafir Waszur Anta Kurama Man Satar Salatullah Hitashal Mustafa Man Ilal Hakki Da'ana Wal Wafa Bikitab Fihil Nasi Shifa Wa Ala Al-Ali Al-Kiram Shurafa Wa Ala Sahbil Masa Bih Al-Gurar Allah Nihlina Bi Hudak Wajalna Mimman Yisari Un Firidah Wala Tualina Waliyansi Wa Wala Tajalna Mimman Khalaf Amra Kawa Asak Fah Asbuna Allah Wa Nima Al-Wakil Wala Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Masalli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Miftah Hibab Rahmat Allah Adada Ma Fi Ilm Allah Salatan Wasallaman Daim Nibidawam Mulk Allah Wa Ala Ahli Wasah Allah Jal Fita Tika Farahi Wasururi Wafi Mordatika Jami' Umuri Allah Umma Ya Alim Bi Halati Wa Muttali Ala Sarairi Waniyati Iqdi Jami'ah Hajati Waufir Dhanubi Wasayyiyati Wata Jawaz An Khati'ati Wazalati Wata Kabbal Jami'ah Hasanati Wasamihni Fima Mada Wama Yati Waktubni Fidi Wani Sadati Wasluk Bisa Bila Najati Wama Mati Allahumma Inni Tami'un Fi Atak Ragib Firdak Likadak Faktubni Min Awliya'ik Wasluk Bisa Bila Hudak Wa Alhik Nibi Asfi'ak Allahumma Silni Biman Yusiluni Ilaik Wajma'ni Biman Yajma'ani Alaik Waisirli Min Al-Aqmali Salihati Ma Yujib Liyazul Faladai'ik Fatiha Fatiha Bila Allahumma Salah Allahumma Muhammad Abdullah Wa Abai Wa Ikhwan Min Al-Anbiya Wa Al-Mursaleen Salawat Allah Wa Al-Majma'in Wa Azwaj Rasulullah Wa Ahli Beyti Wa Ashabihi Wa Tabi'in Wa Al-Mantabiyan Bi Ahsan Nila Imidin Ular Wa Jamil Awliya Wa Sali'in Al-Shuhada Wa Al-Muqarrabin Wal Ulama Al-Amirin Al-Fugha Al-Muhadith Al-Mufassir Al-Muqarrabin 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 Diniya wa duniawiya wa akhrawiya Bijiya khilbirya Abahumma la taksif lana hal Wa barik lana fil ahl wal mal wal iyal Wa rizukna miriz ki kalah halal Wa akfina min shari matatihi Bil ayyam wal liyal Rabbana atina fil dunia asana Wa fil akhirat asana Wakina anabana Rabbana daqabal minnan Kandasah bin alim Wa atub alayna inna kanis Ghabur rahim Salah alayhi wa sallam Muhammad bin alayhi wa sallam Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin